Terima kasih telah mengklik video ini, kali ini saya akan membahas formasi 422 dengan 2MF Mulai dari pola serangan, taktik dan juga mungkin cara bertahan coy Tapi sebelum itu buat kalian yang tanya cara mendapatkan formasi ini dan susunan pemainnya Saya sudah pernah buat, silahkan langsung saja klik kartu di atas Di situ ada 2 video cara mendapatkan formasi ini plus susunan pemain dari formasi ini Oke jadi langsung saja yang pertama inti dari formasi ini yaitu kombinasi antara keempat pemain ini coy Jadi kalian bisa menggunakan pola serangan segitiga, wantu ataupun tiket akan cepat menggunakan keempat pemain ini Dan juga saat di gameplay nanti biasanya CMF ini akan agak lari ke tengah coy Jadi kalian bisa kombinasikan antara CF umpan ke belakang lalu terobos lagi ke depan Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke gameplaynya coy Oke langsung saja kita lihat squad lawan dan dia menggunakan formasi Wih gila bor Squad Sultan cuy Aduh dia pakai gaya main menyebar ke sisi formasi 4213 bor Oke lah langsung saja kita gas Sebelum kita lanjut Buat kalian yang nyari tempat top up aman legal dan terpercaya Langsung saja ke Zedruf ID Karena disini harganya murah sekali coy Jadi tunggu apa lagi langsung saja top up link di deskripsi Oke ini dia pertandingan telah dimulai Oh iya dan ini sorry banget ya kalau saya menggunakan grafis paling rendah Karena memang kalau lagi ngepus divisi saya pakai settingan grafis ini coy Yuk langsung saja kita mulai pola serangan kita disana dengan keram Mbappi Gocek-gocek Aduh langsung diserebut Nice Dapet lagi oke coba ini uman ke belakang dulu Rodri nice Oke Mbappi kita uman ke kolom wani Dapel stunning Syuto Aduh oke nice Dapet lagi flashing GG Oke Satu gol di awal pertandingan ini baru menit lima Cok kita udah bisa mencetak satu gol ya guys ya Oke sekarang kita lanjut lagi Jangan seneng dulu Nah untuk pertahannya disini kita mengandalkan DMF dan CMFnya coy Oke dapet Nice Langsung saja disini kalian perhatikan pola serangan saya Dari bawah langsung saja uman ke atas Nice Balik lagi uman ke kolom wani Dapel stunning Aduh gak keluar double touchnya Oke nice masih dapet Nah disini comeni langsung saja Dapel stunning Syuto Aduh masih bisa ditepis cuy Nah pokoknya disini kalian harus bisa menguasai double touch Dan juga stunning shoot cuy supaya pola serangannya lebih efektif ya guys ya Nah buat kalian yang belum tahu cara melakukan double touch Dan juga stunning shoot Saya sudah pernah bikin videonya Jadi langsung saja klik karti atas Sekarang kita lanjut lagi Nah disini untuk pola serangan saat melakukan counter attack Biasanya saya beda lagi coy Biasanya saya akan lebih mengandalkan umpan terobosan ya guys ya Supaya bisa lolos dari pertahanan lawan Nah kalau misal pertahanan lawan susah ditembus Baru saya akan melakukan spam double touch stunning shoot Oke sekarang kita coba pertahanan dulu Dih apa sih Pelanggaran coy gitu doang anjir Oke lah gak apa-apa kita akan lanjut lagi disini Saya harus sedikit berhati-hati Karena ini squad lawan bukan kaleng-kaleng coy Oke langsung saja Apa lagi woy opposite kah Oh iya opposite anjir Kirain pelanggaran lagi coy Oke sekarang kita langsung saja Kita coba serang lagi disana pavard Kita buang saja polanya Nice ya comeni Aduh Ih kocak comeni umpan kemana anjir Nah bisa kalian lihat Kalau di gameplay comeni akan lebih maju ke depan coy Karena dia kayak permainan box to box ya guys ya Oke sekarang kita lanjut lagi Rebut Dapet Aduh Oke awas kita coba pertahan dulu Nah untuk pertahannya disini Saya lebih ke membayangi coy Oke sekarang kita coba pertahan lagi Awas Nah kan mau kemana Oke santuy Kita coba pertahan dulu Jangan sampai dia berhasil ngejebol pertahanan kita Awas Jangan majuin terlalu depan Rebut Nice dapet Oke langsung saja counter attack Disana Yah Gak dapet coy Oke awas-awas Nah ini bahaya Dapet bang Rudy Oke langsung counter attack Nah disini CF umpan ke 1-2 Nice Masuk Yah telat Mbak Peh kocak Mau gua umpan ke Neymar Padahal coy Awas Nice dapet lagi Nah disini Rodri Kita coba bangun serangan lagi Neymar Upan ke Mbak Peh 1-2 Nice Oke Masuk Yah kocak Nice Aduh terlalu rame Anjir Oke gak apa-apa Kita akan coba pertahan dulu Disini kita main bayang-bayangnya aja coy Menggunakan CMF Ataupun DMF ya guys ya Baiknya jangan terlalu maju Supaya Nah ini Pavard terlalu maju kan Awas Wih Untung coy Oke langsung kita buang bolanya Dapet Nice Langsung saja kita counter attack Disana Kramesi Umpan terbos ke Mbappe Dapet Yah Itu kalau lolos Gegil Anjir Oke awas Ini udah menit 44 Dapet Dapet Yah Nah ini Satu serangan terakhir dari lawan Jangan sampai kebobolan Awas Neymar nya lolos Nice Dapet Oke langsung saja kita open ke tengah Dan Bapak pertama telah selesai Kita lanjut lagi nanti di Bapak kedua Semoga kita bisa Mencetak gol lagi Oke ini dia Bapak kedua telah dimulai Dan disini saya belum melakukan pergantian pemain Mungkin nanti sekitar menit 70 atau 80 an coy Oke sekarang kita lanjut lagi Awas Jangan sampai dia ngegolein Neymar Kita coba bayang-bayangi Dapet Nice Coba ini langsung counter attack Oke Golumwani Umpan 1-2 Nice Golumwani lagi Gocek-gocek Umpan ke belakang Yah Neymar nya terlalu maju Oke nice Dapet lagi Aduh Ambil Dapet Nice Oke Rodri Santuy Umpan ke belakang Jangan terlalu buru-buru Kita umpan ke bawah dulu Nice Nuno Mendes Kita berikan kepada Neymar Oke Coba ini Nah kan dia agak maju ke tengah Langsung saja Double stunning Suto Dih Kaki kirinya Burik Burik Nah jadi gitu ya guys ya Biasanya kalau misal IMF kita agak mundur Maka CMF nya akan maju ke tengah Jadi saling melengkapi ya guys ya Oke sekarang kita coba lagi Langsung saja Disana Umpan ke Umpan ke Neymar Nice Stunning shoot Nah fungsi Rodri juga sangat krusial Sebagai penjaga lapangan tengah Dan juga Kalau misal pola serangan kita buntu Kita bisa backpass lagi ke DMF atau Rodri ini Oke sekarang kita lanjut lagi Disini lawan dapat bolanya Langsung saja kita coba bertahan dulu Awas Wih Umpan lintas sama udara Oke dapet Neymar langsung saja Kolomwani Umpan 1-2 Masuk Oke Kolomwani Stunning shoot GG Itu dia cuy Nah jadi kalau sekiranya Kalian Umpan 1-2 Dan bisa langsung lolos Langsung saja terobos cuy Gak usah main segitiga ya guys ya Oke kita coba lagi Neymar Umpan terobos ke Mbappe Aduh Gak dapet cuy Oh ya tetapi Kalau misal lawan kalian Lebih ke membayangi Dan gak terlalu ngepress Kalian bisa main Pola serangan segitiga Untuk membongkar pertahanan lawan Oke langsung saja kita coba lagi Nah disini kalian perhatikan Pola serangan saya Disana ada Messi Kita umpan ke Kolomwani Nice Neymar Oke langsung saja umpan ke Kolomwani Yah Aduh Harusnya terobos ya Itu lolos Kalau terobosan anjir Terlalu maksain Double touch Stunning shoot Oke gak apa-apa Kita akan coba lagi Nah oke Stunning shoot Aduh Yah kocak Padahal itu pola serangan Paling favorit saya ya guys ya Dari tengah Langsung pan ke CF Dan double touch Stunning shoot coy Aduh Oke gak apa-apa Kita akan coba lagi Nice Dapet Rodri ini emang Mantep banget anjir Yah kocak Masih bisa dibekat anjir Itu Kolomwani Padahal udah siap Double touch Stunning shoot Oke awas-awas Kita coba bertahan dulu Jangan sampai dia ngegolein Wee Wah Untung cok Terobosannya terlalu kencang Oke langsung aja Sekarang udah menit 89 Tambahannya berapa menit ini Dapet Nice Oke langsung aja Counter attack Nice Oke Nuno Mendes Langsung terobos Nice Kolomwani Splashing Yah Kocak anjir Masih bisa ditangkep Cok Aduh Abis dah Oke lah Gak apa-apa ya guys ya Yang penting kita berhasil Memenangkan pertandingan Dengan score 3-0 Jadi gimana Menurut kalian Apakah formasi ini GG Silahkan komen di bawah Sekarang langsung saja Kita lihat Man of the match Dan Kolomwani Menjadi man of the match Melawan Squad Sultan ini Coy Gila Epic Booster Full anjir Oke Jadi mungkin Sekini aja Untuk video kali ini Terima kasih Udah nonton Sampai habis Thank you